selamat datang 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 nanti akan terbuka dengan sendirinya sob casing atasnya oke nah ini sudah terbuka seperti ini nah yang ini jangan dibuka dulu sob yang ini untuk pengunci pipa besi ya untuk pengunci pipa besi ini kanan-kiri jangan dibuka dulu jangan dibuka dulu kita balikin dulu kita akan membongkar mesinnya sob kita balikin lagi ini dibolak-balik sob tiba saatnya kita buka ini bagian ini sob bagian mesin sob ya bagian mesin ini ada enam baut silahkan sobat buka saja ke satu persatu seperti ini sob ya seperti biasa nih agak gampang dibukanya sob ya jadi nggak usah pakai kejo jadi nggak usah pakai kejo juga bisa lakukan untuk semuanya sob ya ketika tiganya dibuka nanti dengan sendirinya si casing akan terangkat ini ketika tiganya sudah kita buka sob ya namun ada ini dua baut lagi disini sob ya tertutup ini sob nah ini yang harus dibuka sob sebelah sini sebab bisa lihat nah disini sob nah ini satu sebelah kirinya satu sama sebelah sini sob ya nah sebelah sini satu sob ini yang harus dibuka karena kalau ini nggak dibuka sob ini casing depan tidak akan terbuka silahkan sebab buka saja pakai obeng sama seperti ini ini agak kecil bautnya sob ya agak kecil yang ini tinggal dibuka saja dua-duanya seperti ini lakukan dengan pelan-pelan hati-hati sob nah ini hati-hati juga karena ini agak sedikit tajam sob ya si casing agak sedikit tajam jadi sobat harus hati-hati untuk mengangkatnya oke ini sudah terbuka semuanya sob ini sudah terbuka semuanya dan ini casing depan akan bisa diangkat dengan sendirinya casing depan akan bisa diangkat setelah seperti ini sob ini masih menempel ke sini sob ya nah kita tarik aja tarik aja seperti ini sob ya tarik nah dengan sendirinya si casing terbuka sob nah casing jadi bisa diangkat sob nah ini masih nempel ke sini sob pintunya untuk menempel ke sini oke kita simpan di sini saja biar tampak biar kelihatan sob ya nah seperti ini oke nah ini tampak di sini mesin sudah tampak jelas sob ya namun di sini untuk pipa besi belum dibuka sengaja karena untuk mengunci ini supaya tidak berubah sah untuk supaya tidak berubah si mesin supaya tetap diam D dari pipahnya Oke nah ini yang jadi masalah di sini sob ya ini untuk membongkar ini kenapa harus membongkar casing atas tutup penutup atasnya karena di sini ada jalur untuk pembakaran ini pipa untuk pembakaran kalau ditodong dibuka lewat sini dipaksa nanti bisa ini bisa berubah sob ya ini bisa patah atau bisa bengkok atau lebih parahnya patah sob ya nah ini seperti ini sob jadi sobat bisa membukanya ini dengan safety dengan aman oke langkah pertama yang kita lakukan untuk membuka mesin ini sob ya kita cobot dulu ini ini ada dua titik sob ya satu di sini untuk jalur utama api pembakaran dan satu lagi ini untuk jalur api pemicu di sini sob ya kita buka saja satu persatu ini buka dulu jalur utama api ini pemicunya sob nah disini kita buka buka atasnya saja cukup buka atasnya sob nah seperti ini dengan sendirinya akan terbuka sob nah ini akan sudah terlepas sob ya ini ada penguncinya tinggal dicopot saja penguncinya dengan sendirinya ini akan terlepas sob nah seperti ini nah ini ada per juga disini ini untuk membuka ini mengangkat ini sobat disini ada pengunci sob aduh maaf nah disini ada pengunci untuk membuka burner burner ini ya burner pembakaran ini ada pengunci seperti kawacob tinggal ditekan ke bawah lalu tarik ke ke depan nah seperti ini tekan ke bawah tarik ke depan nah seperti ini jadi terlepas dengan sendirinya sob ya nah tinggal diangkat saja kalau sudah diangkat nah udah jatuh sob ini jatuh ini penguncinya sob ya nah ini membuka ini nah gampang kok tinggal ditekan karena kalau ini sudah terlepas yang atas yang ini sudah terlepas tinggal didorong kesana aja nah dengan sendirinya ini akan keluar sob nah seperti ini nah ini keluar dengan sendirinya ini pernya awas hilang sob ini untuk main kanan kiri kanan kiri pernya sob ya nih kita simpan kita kumpulkan saja disini sob ya nah disini sekarang sobat sudah bisa membuka yang satu lagi ini untuk jalur api pemicu sob jalur api pemicu silahkan buka dulu nah seperti ini dibuka saja nanti akan lepas dengan sendirinya sob nah jadi kalau tidak membuka kap atas ini untuk membuka ini susah sob untuk membuka jalur api pemicu susah nah kalau sudah begini sobat bisa membongkar mesin bisa membongkar mesin satu persatu dengan mudah dan aman sob ya jadi sobat bisa melakukannya dengan bebas leluasa oke dan tanpa takut ini patah atau bengkok sob ya nah yang paling penting ini sob ya jalur-jalur ini untuk jalur api pemicu sob ya jalur api pemicu ini jalur api utama pembakaran ini aman aman terkendali Oke sobat kita langsung buka saja mesin cara buka mesinnya sama-sama persis seperti membuka mesin rinai biasa sob ya jadi tinggal dibuka saja disini sama seperti biasa kita kita angkat kita angkat sini sob ya biar kelihatan nah kita buka saja ini disini sobat kelihatan disini sob nah tinggal dibuka seperti ini nah ini agak keras-keras sedikit sob ya tinggal dibuka saja seperti ini nah satu lagi dibuka sobat buka ini untuk mesin biasa sob ya mesin untuk masak sob mesin untuk seperti biasa sama persis seperti mesin rinai pada umumnya ya seperti ini sob kita buka nah untuk membuka ini sekarang gampang sob ya jadi tidak usah takut untuk patah atau lepas atau bengkok sob jadi silahkan tinggal dibuka saja seperti ini sama seperti membuka mesin biasa sob ya cuma ini harus agak ditahan soalnya karena di depan ada jalur api utama dan jalur api pemicu untuk kompor pembakaran nah sebaiknya ini dibuka aja semuanya sob biar gampang ngangkatnya nah ini terbuka semuanya kita angkat seperti nah dengan sendirinya sini akan terangkat dengan sendiri sob ya nah jadi aman aman terkendali oke jadi si ini si jalur api utama jalur api pemicu sebelah sini juga aman jadi tidak takut untuk patah tidak takut patah Oke sobat untuk yang sebelah lagi sobat bisa lakukan pembongkaran sama seperti cara bongkar mesin rinai pada umumnya Oke sobat untuk membongkar ini selanjutnya untuk membongkar ini sob ya ini sobat harus membuka ini terlebih dahulu membuka ini untuk membuka dudukan ini sob ya untuk membuka dudukan ini sobat harus membuka ini dari sini dulu dari pinggir dulu sob ya nih nah ada baut di sini kanan kiri ya sobat buka nanti ini akan terlepas dengan sendirinya dan penguncinya ada di belakang sini sob ya kita langsung praktekkan saja biar lebih jelas sob nah kita akan buka ini sob ya ini dibuka untung kanan kiri sob ya kanan kiri dibuka ini untuk membuka cup atau wadah kompor pembakaran sob ya Nah seperti ini sudah terbuka dengan sendirinya tinggal diangkat sedikit nah seperti ini sob diangkat lalu di miringin dimiringin seperti ini dimiringin lalu ditarik sob miringin tarik nah dengan sendirinya akan terlepas lakukan untuk sebelah lagi sob ya ini kanan kiri jadi kiri kanan sudah terbuka dengan sini tiga ini sudah ngaplek sob ya jadi tinggal membuka pengunci yang ada di belakang sob kita balik dulu sob ya ini belakang ada pengunci penguncinya sob nah disini sob sudah dibalikan nah disini sob ya sobat ini penguncinya sob ya dua ini tampak dari pinggir sini sob ya ini ada semacam pengait yang mengait kesini jadi tinggal diluruskan saja dicapit pakai obeng eh pakai tang maaf sob atau kutang sob ya nah seperti ini sob dicapit saja lalu didorong ke depan sob nah ini dengan sendirinya nah didorong seperti ini orang seperti ini sob ya dengan sendirinya akan terlepas sob ini sebelah lagi sama diluruskan saja ininya yang tadi mengait ini nah seperti ini sob nampak seperti ini diluruskan ya lurus seperti ini ini lalu didorong kukul aja pakai tangan dengan sendirinya dia terlepas sob nah ini semuanya sudah terbuka sob ya untuk cara bongkar pasangnya ini gampang sekali sob ya sobat bisa melakukannya di rumah bisa melakukan siapa saja bisa melakukan hal ini sob ya tanpa harus takut salah masang kembali yang paling penting sobat ikuti terus videonya sampai tuntas jadi jangan di skip kalau ada iklan juga jangan iklan skip sob ya ini kalau ada iklan biarkan lewat itu berarti ada kontribusi untuk rejana gas Oke sobat untuk membuka semuanya sudah ini mesin satu lagi tidak dibuka karena cara pembukaannya sama seperti yang sebelah lagi sob ya jadi istilahnya enggak usah dibuka lah jadi untuk sampel saja biar gampang ini ini kan cara bongkar pasang jadi akan dipasangkan kembali nah cara dipasangkan kembali Oke sebelum dipasangkan sob ya Nah pastikan periksa bagian ini jalur api pemicu sob ini colok saja pakai korek kuping sob ya barangkali disini ada kotoran ada sarang laba-laba menyebabkan ini tidak menyembur sob ya ini ini tidak menyembur jadi tinggal sobat bersihkan saja sama seperti di postingan sebelumnya bagaimana cara bongkar pasang mesin kompor ini sudah ada di sana sob ya sobat bisa nonton videonya di sini Oke untuk bagian ini sendiri cara bongkar pasangnya sama juga sob ya yang beda cuma ini doang cuma bagian jalur api pemicu dan jalur utama kompor pembakaran ini untuk membuka ini untuk membongkar mesin ini sobat harus membuka ini dulu terlebih dahulu dibuka dulu ini sob ya dilepas dulu ini pakai tang atau kutang sob seperti ini sob sobat bisa mempraktikannya langsung ya dibuka aja nah seperti ini pelan-pelan saja sob nah dengan sendirinya ini akan terlepas sob nah seperti ini nah tinggal dicabut aja sob ini bisa bisa dicabut Nah seperti ini bisa dicabut untuk membersihkannya sama sob ya sama cara membersihkannya cuma beda di ini sama jalur api pemicu saja sob ya jadi jalur api pemicunya kalau yang biasa kan nempel seperti ini sob ya kalau yang biasa seperti ini kecil pendek kalau ini panjang karena ini disemburannya agak jauh sob agak jauh jarak jadi tinggal buka aja bagian ini sama cara bukanya juga seperti cara bongkar pasang mesin kompor rine yang lain cuma ini bedanya ini ada pipahnya ada pipah panjang nah seperti ini sob ini tinggal copot saja tinggal ditarik sob sama nah sini ada silnya juga sama sob ya ini tinggal dicopot lalu dibersihkan dicuci atau di ini sob ya nih seperti ini dengan terlepas dengan sendirinya ini sudah sudah terlepas semuanya sob jadi cara bongkar pasangnya sama persis dengan bagaimana cara bongkar pasang mesin kompor rine yang sudah ada di postingan sebelumnya Oke Sobat kali ini kita langsung akan merakit kembali atau memasang kembali Bagaimana cara memasangnya mana dulu yang harus dipasang Oke Oke ya Sobat yang kita lanjutkan kembali ini tetap yang satu tidak dibongkar kita analogikan saja sudah dibongkar semua sob ya yang sebelah lagi juga sama kita analogikan ini sudah dibongkar dicuci dibersihkan sob ya sempat bisa tonton di Bagaimana cara bongkar pasang mesin kompor rine nah inti untuk selanjutnya kita akan ke mesin pembakaran sob ya kita akan memasang kembali jalur api pemicu dan jalur utamanya nah sebelumnya sebelum kita pasang sempat disini dulu sebelum kita pasang sebaiknya sobat ini untuk jalur api utama dulu sob ya sobat tiup dari sini dan rasakan disini Apakah ada angin keluar disini kalau ada angin keluar berarti ini lancar sob ya kalau ada angin keluar kado mental di tiup mental ini tidak ada angin disini sobat bisa colok pakai jarum pentul bisa gunakan jarum pentul sob ya di sini ini dicolok aja bagian ini jalur sepuyir utamanya sepuyir kompor utama sepuyir pembakarannya bisa dicolok seperti ini pakai jarum pentul sob seperti ini nah ini udah di tiup sama untuk yang jalur api pemicu juga sama sob ya sebat tiup dari sini rasakan disini Apakah ada angin kalau tidak ada angin sepat bongkar disini lalu ini dicolok di bagian sini sob bagian ini sepuyir utamanya nah ini bisa dibuka pakai ini sob ya pakai tang atau putang lakukan karena ini sudah dites ini keluar angin dari sini bertini dijamin ini akan berfungsi dengan sendirinya Oke kita pasangkan dulu kita pasangkan dulu yang pertama jalur utama dulu sob ya nah ini dulu nah pastikan jalur utama dulu ini silnya sob ya ini sil untuk sepuyir utama kompor pembakaran tinggal dimasukin saja seperti ini lalu diputar si penguncinya atau bautnya sob nah seperti ini nah tinggal nanti dikencengin pakai tang atau kutang sob ya pakai tang kalau bahasa kita baratnya kutang sob seperti ini tinggal dikencengin seperti ini jangan terlalu kenceng sob ya karena ini main sob jadi bisa bolak-balik seperti ini jadi ini longgar jadi kalau ini kenceng ini akan kaku sob jadi jangan terlalu kencang memasang ini untuk memasang jalur api pemicu sama seperti biasa tinggal masukin saja kesini sob ya masukin ke lubangnya nah ini coba terasakan nah seperti ini sob ini sampai masuk sob ya pastikan ini masuk seperti ini sob ya nah didorong aja sedikit-sedikit sob nah seperti ini pastikan ini masuk karena disini di dalamnya ada sil sob nah digoyang-goyang aja seperti ini nah ini pastikan ini seperti ini sob ya lurus dengan ini bagian baut lubang ini harus ini harus lurus seperti ini jadi tidak nongol sob ya jangan nongol ini pegang sama jari lalu masukkan pengunci yang tadi sob ya nah ini ini untuk pengangger-ngangger kalau bahasa baratnya sob ya bahasa baratnya supaya diem sob ya supaya diem ini dikunci disini jadi dia tidak lari kemana-mana sob ya nah seperti ini silahkan kencengin saja kalau langkah selanjutnya sebelum kita memasang mesin ini sob ya mesin ini kita pasang kita akan pasangkan kembali ini sob ini dulu sob ya jadi kita pasangkan wadah pembakaran dulu nah sebelumnya ini wadah pembakarannya ada tadi sudah di ini sob ya sudah di tekan pakai tang atau kutang tadi jadi kita akan angkat seperti ini sob kita ganti pakai obeng Ming seperti ini sob ganti dulu obengnya pakai obeng Ming lalu kita congkel bisa lewat sini bisa lewat dalam sini sob ya bisa lewat sini juga bisa nah seperti ini congkel saja agak mengangkat sedikit seperti ini sob agak mengangkat ya agak mengangkat seperti ini nah lakukan sebelah lagi sob ya harus agak mengangkat sob ini untuk pengunci fungsinya untuk pengunci sob nah seperti ini kalau sudah mengangkat dua-duanya sob ya udah ngangkang ya udah ngangkang sobat tinggal masukin aja lewat sini sob nah kita lihat biar kelihatan kini sini ada dua lubang sob ya kita simpan dulu ada dua lubang sini masukkan ujung sama ujung ke sini sob nah seperti ini di lurusin aja mesin aja seperti ini sob ya nah ini ini kalau udah lurus terus sobat tinggal ditekan saja ini belum lebih sob ya ini belum presisi nah kalau sudah lurus seperti ini aduh agak seset sob sini sob ya bisa sobat lihat dari sini biar jelas kita putar kita putar nah disini sob ya dari sini kita lihat sini harus masuk ini masuk ke sini sob ya ke lubang ini yang sebelah sana masuk ke lubang sebelah sana kita lihatnya seperti ini sob ya kalau sudah lurus udah lurus semuanya kita tinggal dorong saja berbarengan sob nah seperti ini ini belum lurus sob ditahan dulu tengahnya lurusin yang sebelah sana seperti ini tinggal didorong aja sebelah-sebelah juga bisa sob ya ternyata tinggal didorong dan ini mengunci dengan sendirinya karena tadi sudah dicengahin sob ya sudah dicengahin kita lihat sebelah sini diputar lagi sob ya ini berantakan sob maat untuk berantakan nah sobat lihat disini buat nah ini lho sob coba lihat ini udah masuk ya udah mengunci dengan sendirinya pinggir-pinggirnya sudah terkunci karena tadi dicengahin seperti ini sob ya jadi katul didorong seperti ini dia tidak akan lurus kesana sob jadi dia akan diam seperti ini oke kita akan kembalikan lagi kompornya kita akan memasang kembali mesinnya ini sekarang tinggal memasangin mesin untuk pesi mesin yang biasa seperti biasa sob ya ini gampang masangnya sobat bisa lakukan seperti pemasangan kompor ini biasa kita pakai yang ini aja sob ya kita langsung pakai yang untuk kompor pembakaran nah ini untuk kompor kompor pembakaran agar agak-agak ribet sob ya agak-agak ribet sedikit nah sobat bisa melakukannya seperti ini ini agak dimasukin ke sana sob ya ini agak dimasukin ke sana ke lubangnya langsung seperti ini nah ini bebas disini untuk sementara bebas dulu sob ya jadi di apa namanya ini kayaknya ada yang salah ini ini harusnya di atas sob harusnya seperti ini sob nah harusnya diputar ini ini harus ada di atas salah sob maaf ini tinggal dilurusin seperti ini masukin dulu itu sob masukin dulu yang ini jalur api utama seperti ini nanti ada pair sob ya lalu kalau sudah ini tinggal dimasukin aja dilurusin ke lubang ini sob nah nah disini jadi lubang ini yang disini masuk seperti seperti mesin biasa sob ya nah tinggal dipasangin seperti ini nah seperti ini sob ya jadi tinggal masangin klaimnya atau boleh dikatakan pengunci sob ya jadi jangan lupa klaimnya klaim dipasang kita pasang baut sob langsung dimasukin bautnya langsung masukin ke obeng saja sob ya seperti ini biar gampang nah seperti ini pasanginnya lalu pelan-pelan ini nggak usah kenceng dulu yang sebelah yang sebelah lagi kita pasangin kembali sob ya yang sebelah sini nih yang pertama jangan kencang dulu sob ya asal masang dulu aja seperti biasa nah kalau sudah masang semua tinggal dikencengin yang terakhir yang ini kenceng dulu lalu yang sebelah lagi yang tadi dikencengin lagi sob ya nah seperti ini pastikan seal terpasang semua sob nah ini sudah terpasang semuanya kita tinggal masukin ini aja harus jarum kabel api pemicunya magnetnya sob nah maaf magnetnya lalu kita akan lurusin ini sob lurusin ini ini masang bagian sini sob ya masang bagian sini tinggal ambil baut yang tadi yang pendek bautnya sob ya ini bautnya yang pendek kita cari dulu bautnya kemana bautnya itulah ehnya bautnya tidak ada ini ada baut yang pendek sob ya jadi gunakan ini baut yang pendek untuk yang ini sob ya tinggal dilurusin ada lubang mengikuti lubang saja seperti ini nah pastikan pasang ini seperti ini ya sob ya pastikan terpasang ini dulu jadi mesin untuk pembakaran dulu nah kalau untuk mesin selanjutnya mesin biasa sobat bisa memasangnya mas sama seperti mesin biasa sob ya in semuanya sudah dipasang ini sengaja tidak disut sob ya tidak disut karena cara pemasangannya sama dengan mesin rinei biasa ini tidak dicopot kita analogikan ini sudah dibongkar semua nah cara bongkarnya sudah ada di cara bongkar pasang mesin kompor rinei nah ini sudah terpasang semuanya ini untuk jalur jalur pembakaran jalur pembakaran api utama jalur api pemicu juga sudah terpasang nah disini ada baut eh ada pair sob ya maaf pair nah disini pairnya seperti ini sob ya nah sobat lihat pasang pairnya seperti ini sob jadi disini jadi nggak masuk ke dalam pairnya sob disini karena ini untuk menggoyang apa supaya si ini elasti sob si apa namanya ini burner atau cerobong dan burner kita bersihkan dulu barangkali ada kotoran disini sob nah seperti ini nah digoyang-goyang aja dicolok ini bisa menggunakan sapu lidi juga bisa sob ya ini menggunakan tusuk sate ini bersih sob ya bersih kita keturukan kembali barangkali ada kotoran oke kalau sudah kita tinggal masukin sini sob ya masukin sini cara masukinnya ini sob ya si pair pastikan si pair terpasang seperti ini lalu masukkan ini ini bolong yang ini sob ya bolong yang disini masuk ke pipa utama atau supplier utama kompor pembakaran nah seperti ini sudah masuk dengan sendirinya sob seperti ini lalu kita pasangin ini kesini kedalam sob nah lalu tinggal diputar saja dilepas nah dengan sendirinya akan terpasang dengan sendirinya nah ini jangan lupa sob ya bagian ini ada penguncinya juga disini ada pengunci kita pasangin penguncinya jangan sampai ketinggalan sob nah ini ini untuk menahan si sepuyar utama kompor pembakaran sob ya kita akan pasangkan kembali dengan bautnya kita pasangin dulu bautnya nah seperti ini jangan lupa sob ya ini jangan sampai ketinggalan sob ini barangkali sobat lupa atau gimana sob ya ini ini harus terpasang nanti kalau diangkat jungjung ini bisa lepas sob ya dikhawatirkan lepas sebenarnya tidak sih sob ya ini hanya untuk menganggar-nganggar saja sob oke sini sudah terpasang semuanya jangan lupa juga ini pengunci sob ya pengunci yang ini sob ya pengunci yang di sini sob nah yang dibuat was untuk ini tuas untuk kompor pembakaran cara masukinnya gampang ini ke atas semua sob ya menghadap ke atas semua ya ininya menghadap ke atas semua yang runcing-runcing menghadap ke atas yang bengkok menghadap ke atas selalu masukin ke sini ke atas nah masukin ke sana sebelah ke sini sebelah nah ini seperti ini sob udah jadi ini tinggal jadi ketika digoyang-goyang ini tidak akan pergi kemana-mana oke ini sudah siap sudah tinggal ini semuanya sudah terpasang dengan rapi kita tinggal memasang bagian kap atas sob ya penutup atasnya ambil penutup atasnya sob ya ini sudah kita pasang semua mesin-mesin dan semuanya kita pasang kita akan masukkan kembali atau tutup kembali ini tinggal di ini aja sob ya diikutin saja dimiringin dulu itu masukin dulu ke ini sob masukin dulu ke sini ke tuas-tuas nah sini kelihatan nah masukin ke sini ke tuas-tuas sob ya situas masuk ke sini yang sebelah sana juga sama sob ini tuasnya masuk sini juga tinggal didorong nah seperti ini tuasnya masuk pastikan tuas masuk kalau sudah tuas masuk kita tinggal atur-atur sob ya atur-atur bagian belakang bagian belakang kita angkat seperti ini karena ini agak nah seperti ini ini tuas sudah masuk kita kita dorong saja ini kita lurus-lurusin ini kalau tuasnya belum beres nah tinggal kita didurusin seperti ini sob ya nah seperti ini sob dengan sendirinya akan terpasang Oke langkah pertama ini dulu sob ya yang kecil dulu ini baut kecil masang untuk ini dulu sob ya untuk bagian api kompor pembakaran nah kita pasang bau dulu disini sob ya pastikan ini dulu sob ya nih bautnya baut kecil kita langsung tempelin aja ke obeng lalu masukin di sini tinggal dibau dikencengin saja ya pastikan ini lurus sob ya nah nih pastikan ini masuk ke pasangannya atau ke bolongnya sob seperti ini sob ya jadi ke bolongnya begini putar ke yang sini sudah terpasang bagian sebelah sini juga sudah terpasang sob ya nah ini ini sudah terpasang semua nah kita akan balik cara pasang yang bagian belakang dulu sob ya bagian sebelah sana dulu bagian sebelah belakang sebelah sana sob pasang bagian sini dulu sob ya bagian belakang dulu dan sebelah sini nih ada yang ketinggalan sob ya tapi nggak papa ini untuk masang casing dulu untuk masang palang yang ini nanti ketinggalan tapi nanti gampang sob ini bisa bisa menyusul jadi cara pasangnya juga bisa ini bisa mengikuti Oke kita balik dulu sob ya kita kita balik lagi balik lagi kompornya bagian kita akan pasang bagian bawah dulu sob nah bagian sini sob ya bagian yang ini ke apa namanya bagian ke tungku ini bukan ketungku apa namanya ke casing pinggir ke casing pinggir yang ini sob ya nah ini dulu tampak sudah bolong sob ya jadi kita tinggal masukin saja masukin bagian belakang dulu sob ya nah seperti ini sobat lakukan karena ini tidak dibongkar semua sob ya jadi tidak perlu membongkar semua lakukan sebelah lagi sob ya lakukan untuk sebelah lagi disini dan sini sudah sudah terpasang maaf sob yang ini juga sudah terpasang berarti kita tinggal masang bagian pinggir-pinggir sob ya bagian pinggirannya nah bagian pinggirannya kita bisa pasang seperti ini atau dibalik dipasangnya dibalik juga bisa sob ya nggak masalah jadi bebas karena ini sudah presisi ini sudah membentuk dengan sendirinya ya tinggal masangin aja tinggal mengikuti ini sob ya yang disini dengan cara seperti ini atau secara dibalik juga sama sob ya ini pasangin ketiga-tiganya karena disini ada tiga lubang baut sob ya ada tiga lubang baut disini pasangin pasangin tiga lubang baut ini tinggal satu lagi sob ya pasangin semuanya tinggal kalau sudah yang sebelah lagi silahkan sobat pasangkan juga tinggal dibalik seperti ini tinggal dibalik sama sob ya ini dengan cara ini dengan cara dibalik jadi atasnya ada di bawah kita pasang yang sebelah sana tapi dengan cara dibalik seperti ini ya aduh maaf bang breng dong sob nah ini untuk bagian yang ini sama ada tiga-tiga juga sob ya sobat bisa pasangkan ini kalau tadi cara dibalik sekarang cara biasa sebentar di tekan sedikit lalu dibaut langsung dibaut sob ya pastikan ini lurus lubang ini sob ya di sini ada lubang ini lurus dengan lubang yang ini tinggal dipasangin aja mengikuti lubang yang ada sob ya tinggal dipasang seperti ini sama sob ya ini udah kenceng yang dua lagi juga sama tinggal dimasukin saja tinggal ikutin saja ikutin lubang seperti ini ini agak miring sob ya agak miring sedikit nanti juga tertarik dengan sendirinya sob pastikan ini kencang sob ya nah seperti ini pastikan ini kencang ini jadi lurus sob ya tersebelah lagi terpasangkan nah ini sudah terpasang dengan sendirinya sob ya ini agak-agak ini sob ini si casing agak masuk ke yang hitam harusnya ini ada di atas kita angkat sedikit sob nah seperti ini tinggal didorong ke bawah nah seperti ini pastikan lubangnya lurus seperti ini sob ya nah seperti ini tinggal masukin baut nah seperti ini sob ya lalu kencangkan kencangkan yang kencang sob ya nah ini yang kencang seperti ini nah ini udah kencang sob ya oke ini ada yang ketinggalan satu sob ya ini bagian bagian ini untuk memasang bagian ini jadi enggak usah bongkar juga enggak papa sob ya jadi tinggal mengikuti ini aja sobat bisa lihat di sini nah di sana di sini ada dudukannya sob ya jadi tinggal kita masukin saja kita miringin dulu atau lewat bawah sob seperti ini nah kita masukin seperti ini sob ya nah masukin lewat lewat salah lewat atas sob nah gini sob ya dimasukin ke sini nah masukin ke bawah sini ini harus dari sini dulu sob dimasukin ke sini nah dilurusin jadi cara ditodong sob ya harusnya tadi ini harusnya tadi di awal sob ya jadi sebelum pasang casing ini dulu harusnya tapi ini juga bisa sob ya nah jadi miringin seperti ini dorong ke atas sedikit seperti ini nah masuk dengan sendirinya ke sini sob lalu tinggal pasangin bagian sini nah lurusin ke lubangnya ke sini sob ya nah pastikan lubang ini lurus seperti ini sob pastikan lurus seperti ini tinggal dikencengin sebelah sini berarti sob ya dengan dilurusin seperti ini nah dengan sendirinya akan diam sob nah sini pasang dengan sendirinya sob ya nah tinggal masukin seperti tadi sob ya masukin ke sana dimiringin seperti tadi caranya ini cara ditodong sob ya ini harusnya tadi sebelum ini dipasang langsung casing atas harusnya ini dulu tapi untuk ini alternatif sob ya jadi ketika membukar ini enggak usah membongkar ini enggak usah nggak usah membuka tutup ini bisa membongkar ini nah jadi bagian palang semuanya sudah aman sob sudah terpasang semuanya lakukan seperti tadi ditodong sob ya dia terakhir tinggal masangin ini sob ya ini baut untuk mesin sobat tinggal pasangan pasangkan saya pasangin saja tinggal di caranya seperti sama seperti cara pasang pada komporinnya biasa sob ya jadi tinggal diputar saja jangan terlalu kenceng pastikan pasang satu persatu dulu sob ya sebelah-sebelah sob nah asal nempel aja dulu semuanya ketiga-tiganya asal nempel dulu seperti ini jadi enggak usah langsung ini sob nggak usah kita langsung dua-duanya pasang dulu sebelah-sebelah yang pastikan ini diam dulu sob ya artikan ini nah seperti ini pastikan nah kalau sudah seperti ini tinggal dipasangin semuanya sob silahkan sebab pasangin lalu dikencengin nah seperti kita langsung praktekkan saja nih kalau sudah terpasang sebelah sob ya kita tinggal kencengin sekaligus yang ini jangan lupa dikencengin lagi karena ini belum kenceng tadi sob ya tinggal dikencengin seperti ini oke tinggal pasang yang bagian ini dua lagi sama lakukan seperti itu banget sob ya ini ada salah teknis salah pemasangan ini salah pemasangan palang yang ini sob ya ini harusnya posisi ini sob ya nanti di bawah dibawah sob kita lihat di bawah nah posisi ini harusnya posisi palang yang ini ini harusnya ada di atas sini sob harusnya ada di atas sini nah kita lihat dari atas nah harusnya posisinya adalah sob nah ini agak di benar nah ini seharusnya jangan di sini harus di sini di atas sob ya kita akan menurut membutuhkannya nih kalau yang ini udah dibutuhin sob harusnya seperti ini posisinya ada di atas seperti ini sob ya tadi salah pasang ini karena rusuh sob nah seperti ini harusnya ini posisinya seperti ini jadi dipasangnya di atas garis yang di atas sob ya bukan yang di bawah sini karena ada dua lubang bukan lubang yang di bawah tapi lubang di atas ini udah dibutuhin barusan ini sekarang kita betulin bagian yang sebelahnya lagi bagaimana caranya ini cara ditodong sob ya cara ditodong kita buka dulu ininya aduh berang-berang-berang sob sudah buka dulu penguncin seperti ini sob ya bawahnya kita buka dulu ini ada kesalahan teknis sob tapi kita betulkan sekarang ini cara alternatif sob ya Nah kita ini sudah terlepas kita dorong aja ke bawah kalau sudah terlepas seperti sob ya dengan sendirinya copot sob ya ini sudah copot dengan sendirinya nah ini kan masukin ini harus masuk ke bagian atas sob ini harus masuk ke bagian sini yang atasnya sob ya bukan bawah sini nah sini kita lihat bukan kesini tapi ke atas nah ini berhubung ini agak susah karena sini udah terpasang si casing penutup atasnya harusnya masuk ke sini jadi agak susah masukinnya jadi kita akan menodongnya sob ah caranya seperti ini sob ya kita luruskan saja ini dulu nah ini sob nah ini kita luruskan dulu nah seperti ini sob kita luruskan lalu masukkan kesana sob masukkan ke bagian bawah ini masukin di miring dulu sob ya lalu masukkan ke bagian bawah nah bagian atas maaf sob salah lagi nanti ke bagian atas kita masukin aja posisi lurus seperti sob ya masukin ke bagian atas ke sini didorong aja pelan-pelan sob ya kalau nggak bisa lewat sini berarti dimiringin ke sebelah sini nah sini sob ini sebelah sini masukin ke bagian atas ini sob nah seperti nah ini sob ya sudah masuk kita lihat sebelah disini ini akan harusnya nilap sob ya harusnya ngelipat nah cara ngelipatnya tinggal dilipat aja pakai tang atau hutang sob ya nah ini dilipat supaya apa namanya supaya posisinya sama seperti semula nah dilipat seperti ini sob ya lakukan nah seperti ini tinggal dilipat saja di jadi posisinya menekuk posisi menekuk ini untuk cara alternatif sob ya jadi ketika sudah membuka ini pastikan ini menekuk seperti ini kalau sudah menekuk penting diam sob ya nah seperti ini udah oke tinggal kita pasangin lagi jadi posisinya ada di atas sob ya tinggal masang ini sob ya pasangin yang di pinggir tadi baut yang di pinggir nah seperti ini ini ada kesalahan teknis maaf sekali sob ya karena rusuk rusuk teh terburu-buru sob ya nah seperti ini nah jadi posisi ini ada di atas sob ya posisi palang ini ada di atas disini nah seperti ini sob sudah terpasang semuanya oke sekarang sudah finishing sob finishing tinggal kita masukin tombol-tombolnya saja tinggal masukin tombol satu persatu sob ya nah seperti ini tinggal di masukin saja pastikan yang ada tanda ini di atas sob ya semuanya yang ini juga sama nah tinggal masukin aja pakai tangan sebelah bisa gampang sob nah tinggal mengikut saja turun sedikit Oke kita cek kita cek kita cek Oke sipnya tinggal kita pasangin bagian selongsong atau cerobongnya saja pastikan bagian ini masuk ke kuningan yang ada di sana sob nah itu nanti dibuletin sampai pakai dibuletin nanti dibuletin sob nah itu masuk ke sini ini masuk ke sini ya sob ya masuk ke kuningan nah ini terlalu masuk kedudukan sini sob lalu tinggal masukin pengunci sob ya ini ada dua lubang sob tinggal masukin saja dorongnya seperti ini dengan sini ini kalau belum masuk tinggal dimasukin saja sob ya ini bukan belum lurus belum lurus tinggal masukin saja nah agar ditekan saja sob jadi dia masuk ke pinggir tembus gitu sob ya nah ini nah seperti ini masuk pasangin lagi untuk sebelahnya lagi sob ya sama persis ini posisi ini harus ke kuningan yang sebelah sana juga nah oke tinggal diikutin saja lalu masukin kedudukan lalu masukin juga penguncinya sob nah penguncinya agak jauh nah tinggal masukin pengunci seperti ini sob ya sudah aman nih gunanya pengunci ini jadi ketika diangkat jungjung sob ya ini tidak akan terlepas nih kalau tidak ada pengunci ini akan terlepas dengan sendirinya sob maaf ini pas penguncinya sob kalau tidak ada pengunci atau tidak terpasang pengunci ini ketika diangkat ini akan terlepas dengan sendirinya oke semuanya sudah beres sob ya cara bongkar pasang mesin rinei RI 524 ya sudah beres bagaimana cara membersihkannya itu sudah ada di postingan sebelumnya kali ini cara bongkar pasangnya sudah beres sobat bisa langsung mempraktekannya dirumah siapa saja bisa mempraktekan hal ini sob ya orang awam sekalipun jangan takut salah memasang kembali ikuti saja instruksi dari Raja Nagas panduan dari step by step dari videonya diikutin oke sobat demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tonton juga video lainnya yang pasti lebih inovatif kreatif dan belum pernah di posting link di channel YouTube yang lain kalau ada kritik saran atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar salam Raja Nagas semangat pagi gas ken sob